Oke kita lanjutkan proyeknya dan kemarin jeda satu hari soalnya aku ngedip video part 1 terus kali ini kita lanjutkan lanjut pengerjaan nih untuk lantai meja depart bot dan meja pelayanan yuk kita lanjutkan pengerjaan camper van ini terlebih dahulu ini membuat holder untuk lantai yang bawah ini jadi bisa set sampai mentok kursi dan kami berdua menggunakan ini ini adalah rangka kursi bawaan mobil dan itu udah dipotong-potong bapak tinggal di rangka yuk di rangka yuk oke dan seperti ini dan udah kuat sementara kalau dilipat sama sekali nggak ganggu ada soalnya ada di bawah kursinya nah oke jadi untuk lantai bawah udah fig ya ini terus PR kita sebelum ini sekuntiki mesti Yongel kita garap belakangan nih yang ini buat ngunci di depan sini kita harus buat kedudukannya dulu oke jadi udah kepotong dua dan masangnya di sini nanti dikasih engsel jadi langsung dipasang wiperan ini tak kasih engsel meteran ya Oke jadi udah terpasang sini juga dan ini kemarin udah dipasangi kunci juga sama bapak ini coba dipraktekkan nah kuncinya seperti ini seperti ini dan ini buat meja nanti buat pelayanan disini ada meja nih lebih tepat itu yang kecil oke jadi untuk lantai bawah udah untuk bot jualannya juga udah sekarang tinggal set lantai yang ini yang atas jadi untuk merangkai yang atas pastikan bangku nih gini kayak gini oke pertama kita pasang ini kayu kemudian ini yang perlu kami kerjakan adalah untuk kaki depan jadi kaki depan ini soal ini jengklit-jengklit neradi kayak kaki depan yuk dikerjakan dulu nah untuk membuat kaki depan kami menggunakan kayu dan kami rancang bisa bongkar pasang agar saat disimpan muat masuk ke dalam storek bagasi di bawah lantai dan posisinya kayak gini jadi ke kancing jok depan udah nggak maju ke sini terus dari belakang yuk luas bianget ini kaki ini kalau nggak digunakan ya tinggal dilempit terus masuknya ke bagasi bawah ini di next day Oke hari selanjutnya dan untuk lantai bawah maupun atas kemarin udah fig tinggal sekarang mau ngerjakan untuk laci dua laci ini udah dikambar dan tinggal potong-potong yuk selamat menikmati oke semua bahan udah terpotong sekarang lanjut dirangkai menjadi dua buah laci pran kemudian untuk laci kami menggunakan multiplex satu senti ya bosku biar agak ringan dan tidak mau bebani bagian belakang oke jadi ini laci udah dua dan ini masih basic sekali penting bisa kalau masang sih disitu dan untuk real kami pakai real laci double track dipanjangin 60 cm ya seperti ini 60 cm sekarang mau dipasang ini dan langsung pasang kedalam selamat menikmati oke kita lanjutkan yang kemarin jadi ya kemarin udah peteng laci ini udah kepasang ini dua biji nanti kita custom sesuai dengan sini buat isa-isah atau sink yang sini buat kompor untuk sink aku pakai ini apa ya ember portable atau telan portable nya ada buangan airnya dan udah tak tak sabung ini sama buat wastafel tuci tangan itu langsung tak pleknya di dalam yopas dan ini ada kakinya udah tak potong klik dan tak lim nanti posisinya sini ada jilo guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi langsung kami mulai untuk custom laci agar dapat digunakan semaksimal mungkin oke untuk sink sementara update nya kayak gini jadi laci nya yang bawah akhirnya bolong untuk mengurangi beban ini terus kasih sink begini dan masih buat meja nanti kalau digeret bisa dibuka kesini yuk tuh lanjut nah akhirnya setelah pusing-pusing sudah jadi untuk sink dan ini posisi saat terpasang tarik dulu buka oke dan setelah peraturan tidak melebihi bodi mobil jadi ya kayak gini cari saizan ini sekarang tinggal kompor nah untuk laci kompor konsepnya tidak jauh beda sama yang bagian cuci mencuci tadi kami cuma improve tempat penyimpanan sekaligus bisa digunakan untuk dudukan kompor portable nya selebihnya masih sama ada meja sampingnya juga selamat menikmati dan ini kompornya juga udah jadi jadi kayak gini sama ada meja keluar oke segini terus yang ini adalah benteng api biar api ini nggak kesana soalnya nanti kalau buat camping kan disini ada kasur ada spray jadi ya kasih benteng kayak gini dan tinggal ambil kompornya dibawah sini oke seperti ini nice untuk laci udah beres bosku wesrodok plong ya pikiranku oke sekarang kita mau nutup sini sama sini dan ini tadi udah digambar ini udah digambar ini udah digambar sana kecil ini untuk cara gambarnya sudah dibuat tutorial di channelnya bapak bisa lihat disana ya langsung dipotong digambar dulu nanti dipotong ini 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 yang pertama seperti yang ini yuk langsung di rakit dan untuk penampungan penampungan air ini ada jeligen 10 liter dan ini dimasukkan ke sini ini dan tinggal ditutup yang store oke dan yang sini nggak full ya guys soalnya ini ada jeligen airnya jadi ya segini tapi ya udah lumayan terus yang satunya ya lumayan kecil tapi juga bisa berfungsi ini terus penutup jeligen sama sini segini segini dan ini ada untuk level airnya kalau habis atau full bisa dilihat nah udah lengkap ya kiri kanan udah coba dipasang di scrub semua terus kalau udah fix tinggal dilepas semua terus finishing oke jadi semua udah kepasang kecuali yang ini bisa dilepas coba bapak dilepuk nih jadi ya berhubung ada jeligen kalau jeligennya bisa pecah atau bocor bisa diganti jadi yang sini dibuat bongkar pasang oke dan alhamdulillah jumat berkah kita dapat hot wing jadi rumah makan baru di samping rumah samping jembatan situ alhamdulillah bisa buat makan siang ya lanjut jadi ya ini proses fitting fitting ya fitting udah selesai terus nanti dibongkar tinggal finishing di melamin oke jadi ini mode daily korsi tengah bisa kebuka dan sama sekali nggak mengganggu next mau tak set dulu ke mode jualan kemudian ini mode jualan udah ada meja nanti pelayannya dari dalam kayak gini ini ketutup full laci juga ketutup jadi nggak bisa narik perabotan kita yang ada di dalam kemudian dari dalam storage nya masih berfungsi semua dan itu mejanya dan untuk mengambil bagasi ada disini jadi ya aksesnya mudah banget untuk nyemen-nyemen barang disini selanjutnya kita setel untuk camping tapi bawa tenda-tendaku yang belakang mobil itu seperti ini ini adalah mode camping di camping ground ya jadi bisa diriin tenda di belakang mobil itu jadi kayak gini kasurnya di bawah terus kalau tidur ya kepalanya bisa seperti biasa lah tiga kali camping pakai tenda aku tidur di bawah sini ya cukup rakitan sikile lanteng metu bisa sekarang mau tak coba ke mode yang lebih panjang biasanya kalau kita gunakan untuk road trip bisa rehat di rest area maupun hotel merah putih dan tempat tidur di atas ini mode kalau kami nggak bisa buka tenda contohnya di SPBU maupun di rest area kalau mau istirahat jadi kayak gini ini panjangnya dari ujung sampai sini 195 terus yang bawah ini ada kakinya juga bongkar pasang jadi ya tugasku udah kelar buat camper van yang multifungsi jadi tidak hanya untuk camping tapi juga bisa dipakai untuk mencari uang oke mantap oke makasih banget bosku semua udah nonton sampai akhir mungkin part 2 segini dulu dan ini mau tak lanjut untuk finishing kayunya jadi ya tak lanjut ke part 3 ya bos tapi tak kerjakan dulu tenang aja pokoknya bakal tak update secepatnya dan see you next video bosku semua selamat mencoba di rumah unte ju laman laman laman